Welcome to What's One Film, bersama dengan gue, Yessi. Kali ini gue ingin ngebahas anime Isekai yang kenapa selalu dibalutin ahrem. Isekai adalah subgenre dari novel, manga, anime, dan video game. Pada awalnya, Isekai adalah genre yang termasuk fantasi. Dan seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan, mulailah anime dan manga yang bertembakkan Isekai. Dan biasanya karakter utamanya disetting masuk ke dunia lain. Seperti dunia game atau bereinkarnasi. Sebenernya Isekai itu macam-macam. Seperti Isekai yang drama yaitu ReZero. Terus ada Slides of Life yaitu contohnya Death March. Ada juga Isekai yang juga bertema dengan action. Dan yang paling komen adalah Isekai yang bertema komedi, misalnya Konosoba. Nah yang gue pertanyakan adalah kenapa anime Isekai selalu ada ahrem? Mungkin bisa kita jawab dengan adanya faktor-faktor yang mendukung hal tersebut. Yang pertama, anime Isekai yang bisa dibilang juga adalah hasil orang-orang yang menginginkan pelarian. Dan studio memasukkan semua kiasan ini untuk mereka yang mencet jalan dengan gagasan keinginan ini. Tentunya melarikan diri ke dunia lain. Karena biasanya mereka gak mempunyai kehidupan menyenangkan atau gak beruntung di kehidupan nyata. Dan kenapa main karakter itu selalu OP itu juga salah satu alasan. Karena kalau di kehidupan nyata mereka gak punya kekuatan. Seperti punya super power atau senjata yang mumpuni. Yang kedua, mungkin karena Isekai adalah konsep dimana yang tidak banyak ditawarkan. Seperti karakter yang selalu OP. Dan hanya sedikit yang ditunjukkan dengan latar belakang dunia lain. Yang dimana dunia itu akan dikembangkan ke dalam dunia Isekai. Jadi pada saat menyusun narasi, biasanya anime Isekai akan menjadi make sense ketika karakter utama memiliki koneksi atau hubungan dan motivasi. Yang sebenarnya ini menjadi basic awal cerita. Bisa dibilang juga Isekai digunakan untuk memperkuat penonton. Bagaimana penonton bisa relate ke karakter utama atau self-insert. Dan ketika kalian udah relate dengan karakter utama atau main karakter. Langkah selanjutnya adalah harem. Karena selain OP, apalagi yang ditawarkan selain harem. Dan ya jelas, harem disini untuk mengembangkan fantasi di dalam anime Isekai. Selain itu juga, harem bisa membuat interaksi yang klise. Yang gak pernah ada di masa lalu. Kayak menggoda secara agresif ke cewek. Dan tentunya ini bukan berarti Isekai untuk membunuhi kebutuhan kalian. Hanya aja ini ruang lingkup yang dimana mekanismenya akan masuk akal secara tematis dan naratif. Terutama untuk mengembangkan cerita anime Isekai tersebut. Yang ketiga, ini juga faktor dari marketing sebuah anime Isekai. Dengan kata lain, mereka bisa menjual nilai dari anime tersebut. Atau yang bisa kita bilang, good selling. Dan ini juga memang disubuhkan dengan target mereka. Yang dimana bisa dibilang ingin menarik dari kehidupan di masyarakat atau enggak bersosialisasi. Atau yang kita bisa kenal dengan Hikokimori. Nah segitu dulu mengenai faktor-faktor kenapa Isekai selalu dibaluti harem. Kalau kalian punya pendapat lain kenapa Isekai selalu dibarengin oleh harem, share pendapat kalian kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian mau tau update tentang Piala Menfora Esport 2020 Aksis, langsung aja cek ke website kita di pialamenforaisport.yspl.id. Dan kalau kalian mau tau juga update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena disitu ada pembahasan tentang game dan film, lo bisa cek ke website-nya ya. Oke, cukup sekian out on film kali ini. Bersama dengan gue sih, matane! Sub indo by broth3rmax